Halo teman-teman, selamat datang di base campnya Arda Di sini adalah kandangnya Arda SF Di belakangnya ada kuburan itu Identik dengan kami sih kalau saya bilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Arda SF itu dibentuk itu kalau nggak salah sekitar setahun yang lalu Itu kita masih ya cuma kumpulan orang-orang yang senang burung ya Ya baik lobet, baik susah icu maupun murai batu Itu aja sih, kita juga cuma terdiri dari kecil sih cuma ada sekitar 10 orang yang mungkin setiap malam minggu kumpulnya disini Ya sekedar ngopi-ngopi bareng aja gitu, bahas-bahas burung-burung aja gitu Awalnya dulu kalau main burung itu kapan sih? Kurang lebih sih kalau saya main burung kegantangan kurang lebih 2-3 tahun lah, 3 tahun Waktu masih lopet itu masih di sistem rekap itu lah Ya masih lanjut, tendek, sekali atau apa itu lah Cuma ya belum ngerti dulu, sama sekali belum ngerti lah namanya lomba burung seperti apa gitu Tapi dulu awalnya kekicau atau kekicau? Awal mula kekicau, kekicau dulu Kalau kekicau itu memang sengaja dinikmatin aja karena didengerin suaranya buat nemenin ngopi waktu pagi aja gitu Tapi nggak ada pengennya ke lomba atau apa, nggak ada gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya seperti yang sudah-sudah kalau itu memang anugerah kebetulan dan rezeki Saya memang punya ternakan Ternakan saya ini akibat dulu kan waktu masih ada banyak burung beli, 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 beli akhirnya jadi banyak Terus nggak useless lah nggak bisa kita gunakan, ini kita ternak Bekas-bekas mainan kita di lapang kita ternak Salah satunya saya datengin gondoma itu dari Jawa ya, dari Magelang Saya tahu di sini, ya kebetulan ya itu yang sudah sudah pernah dibilang Betinanya mati waktu itu gitu Udah di sini? Udah di sini, udah di sini Gelodoknya yang itu, nomor 1, nomor 2 itu setengah Mas datengin di sini kira-kira udah ada karakter atau belum? Yang om tahu nih pribadi? Belum Durasi Cuma hanya durasi? Durasi Hanya durasi, waktu itu durasi 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 untuk bebian bagi saya 30 detik mewah lah ya Ternyata waktu di ganteng nggak jalan gitu Akhirnya saya ternak Terus kombinasinya waktu itu betinanya 1 menit, eh sekitar 1 menit Iya sekitar 1 menit Kan pikir saya, saya mau ambil anakannya gitu kan Untuk ya buat di latar-later gitu lah, di baby-baby gitu lah gitu Tapi malah mati kan waktu itu Karena kayak keserang penyakit apa ya? Kayak nyilet gitu, otomatis lah Gitu Ya Ya anugrah sih Kalau untuk ganteng mayat saya bilang anugrah Ya Alhamdulillah masih dipercayalah gitu Memegang burung ini gitu Kaka정이 Kakaala 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 Tengah Kenapa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita Terima kasih telah menonton 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 sama teman-teman yang nyoba ternak yang punya yang punya-punya burung konslet kita akhirnya saya simpulkan bahwa oh burung konslet itu bukan dari obat tapi dari dia itu bahagia akhirnya dia menunjukkan pesonanya di lapangan terutama yang jantan apa ada dari makan apa kalau makan terus terang karena kita kegunanya untuk ternak waktu itu memang kenceng ya harper kita kasih kena risit kita kasih hitam ya harper kena risit milet hitam jadi satu kadang kuaci kita kasihkan semua kangkung jagung setiap hari iya pagi itu kita kasih kangkung kangkung caca malamnya kita kasih dari jagung itu terus semua biar pengen saya sih supaya burung yang saya tenang ini jadi banyak terima kasih Terima kasih telah menonton!